selamat menikmati 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 terjadi kepadatannya seperti yang sudah diprediksi ataupun diduga sebelumnya gerbang tolima utama itu akan menjadi hambatan gitu ya dari lalu lintas di Jor 2 ini, nanti kita coba pastikan ya apakah terjadi antrian yang luar biasa di gerbang tolima utama yang dia ada di ruas Kocat Cinerja Gorawi itu ya, sudah seperti apakah adanya di Maret ya, Maret 2024 oke ini langsung aja ya teman-teman saksikan aja lalu lintas dari ruas tol Jor 2 ini sampai ke arah lima ya gerbang tolima utama, terus saksikan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 oke teman-teman sebentar lagi kita akan sampai di gerbang tol limo utama nampaknya lalu lintas masih lengang ya ini di hari Rabu hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 24 nah ide ya gerbang tol limau utama kita akan lihat di tarifnya berapa ya dari gerbang tol Tinang tadi saya masuk ya di Tangerang ya ini menjadi titik kemacetan nih ya yang dikabarkan sebelum-sebelumnya cukup panjang tapi di pagi hari ini jam 9 jam 9 pagi ini saya pergi nggak padat ya lenggang ya gerbang tol limau utama ini kita lihat ya tarif tolnya berapa setelah ruas-ruas tol Serpong Cineri sudah pertarif dan ruas tol Cineri Jagorawi juga sudah disesuaikan tarif tolnya kita akan lihat dari gerbang tol Kinang sampai dengan gerbang tol limau utama 57500 ya temen-temen 57500 berarti itu sudah plus ruas tol Serpong ruas tol Cineri Jagorawi 15000 15000 ya sudah plus ruas tol Cineri Jagorawi ruas tol 15000 dengan sistem terbuka nih yang sekarang saya sedang lalui ya temen-temen berarti 57500 dikurang 15000 berapa tuh ya 42.500 ya dari gerbang tol Kinang sampai dengan gerbang tol limau seinget-inget saya tuh dulu waktu belum bertarif tol serpong Cineri seksi dua itu masih 30 ribuan ya tapi sekarang udah 42 ribuan temen-temen ya Nah waktu tempunya kalau temen-temen lihat apakah udah nyampe 20 menit kayaknya belum ya dari tadi yang saya masuk di gerbang tol limau eh di gerbang tol Kinang apakah belum 20 menitan ya temen-temen nah ini saya akan tujuannya ke Cibugur ya ke gerbang tol Nagrak ya gerbang tol Nagrak untuk kita tusuri ya sampai dengan kesana berapa waktu tempuh yang dibutuhkan temen-temen ya ya tadi kita sudah lewat dengan ruas tol Depok Antasari ya Bagaimana temen-temen sekitar Depok Tangerang dengan keberadaan ruas tol Jordua ini yang sebenarnya bisa dibilang ini adalah ruas tol termahal di Jabodetabek ya temen-temen ruas tol yang tidak murah paling mahal inilah ya Apakah terbantukan dan kondisi di ruas tol Jordua 1 ruas tol Cimatupang bagaimana keadaannya sekarang Apakah sudah cukup lenggang dengan operasinya ruas tol Jordua ini bisa tulis di kolom komentar ya buat sharing ya pengalamannya yang sudah memakai ruas tol Jordua ini Oke habis ini kita terus lanjutkan ya ke arah ruas tol Cimangi Cibitung dimana dikabarkan nantinya ruas tol Cimangi Cibitung di sekitaran Jatikarya akan dibangun gerbang tol limo ya gerbang tol Jatikarya maksudnya jadi akan dibangun gerbang tol utama juga tuh kayak tadi tuh ya di gerbang tol limo ya akan di akan dibangun semacam barier ya sama lah ya seperti yang tadi kita lalui yang menjadi batasan penarifan dari ruas tol Jordua ini karena memang ruas tol Cijago ini Cinerja Gorawi ini akan tetap memakai ruas sistem pembayaran terbuka ya temen-temen jadi tidak memakai sistem pembayaran tertutup dalam waktu dekat nah kita lihat nanti ya kedepannya apakah akan diintegrasikan ruas tol Cinerja Gorawi ini jadi ruas tol Jordua full sistem pembayaran tertutup ya nanti kita lihat apakah tetap memakai sistem pembayaran tertutup ataupun terbuka kita tunggu aja nih kabar-kabarnya ya pengembangan kedepannya seperti apa karena memang di gerbang tol kukusan di depan ini ya temen-temen buat temen-temen kukusan pasti udah nggak asing ya ini ada empat gerbang tol ada empat gerbang tol di titik ini yang menandakan ini memang sudah disiapkan untuk sistem pembayaran tertutup ya jadi rasanya rasanya ya akan tetap memakai sistem pembayaran tertutup nih di di ruas tol Cinerja Gorawi jadi nantinya tarif Rp15.000 nya akan disesuaikan lagi gitu ya Oke kita terus lanjutkan perjalanan ke arah Cibugur kota wisata di gerbang tol nagrak terus saksikan Terima kasih trebukus Pintu Je me sentais seule dans ma petite bulle Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule Parce que je me sentais seule Mais t'es arrivé T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été Oh 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 oh, viens on s'en va, même si on sait pas vraiment où l'on va Juste loin de là Oh 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 oh, viens on parloin, qu'importe le chemin, qu'importe le destin Viens juste parloin J'suis dans mon mood, j'ai besoin de rien Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous J'suis dans mon mood, j'ai besoin de rien Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Parce qu'on nous a brisés, mais on s'est trouvés Comme si nos larmes par nos fourrires étaient effacés Parce qu'on nous a blessés, mais je t'ai rencontré Comme si ce temps passé m'avait tout fait oublier Oh 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 Viens, on s'en fout de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils pensent Ça n'a pas d'importance Oh 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 Maintenant il y a nous et puis c'est tout, c'est une évidence Ils n'ont plus d'existence Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de toi, de toi, de moi, de toi dari jatikarya atau bahkan mungkin dari nagrak ya, nanti informasi lebih selanjutnya akan saya update ya sampai dengan ke arah Cilitung dan melanjutkan sampai ke arah Cilincing, itu akan memakai sistem pembayaran tertutup, seharusnya seperti itu jadi nanti akan memakai sistem pembayaran tertutup terasanya dari jatikarya atau nagraknya sampai ke arah Cilincing terintegrasi dengan ruang stok jodoh 2 lainnya yaitu Cilitung-Cilincing nah nampaknya di pagi hari ini lalu lintas kendaraan gak begitu padat ya teman-teman ya rasanya memang tarif yang tidak murah ini membuat masyarakat juga mikir-mikir ya, melewati ruang stok ini walaupun menjanjikan waktu tempu yang cepat ya, tapi memang ruang stok ini tadi kita sudah saksikannya dari Tangerang sampai dengan ke arah di Gerbang Tolima Utama itu sudah 50 ribuan sampai Jagorawi tepatnya ya, 57 ribuan tadi ya, 57 ribuan ya teman-teman nah disini ya rasanya akan dibangun barrier gate ya teman-teman di Gerbang Tol Jatikarya ini sudah dilakukan ini ya pembatasan jalur ya untuk wilayah yang dibangun area yang dibangun nah, buat teman-teman transyogi bisa keluar disini Jatikarya ya, jadi dipakai dua jalur nih buat pembangunan Gerbang Tolima Jatikarya ya bisa dilalui hanya satu jalur nah disinilah nanti kalau sudah bisa digunakan ya, dan nanti rostot simangisi bitung yang ditargetkan di April ya katanya ya di April 2024 akan bisa beroperasi nah disinilah yang menjadi tapping in tapping in nanti di arah ke arah Cilincing baru teman-teman tergantung keluar dimana baru tapping out ya jadi pintu masuknya disitu tuh tadi ya teman-teman dari ruas Tol Cinerja jagorawi memakai sistem pembayar untuk tutup nah, seperti itu ya teman-teman nah, seperti biasa ya nanti saya akan coba lihat lagi kalau keburu ya teman-teman untuk lihat progres Tol Cimangis Cibitung ya yang seksi 2B-nya di sekitar Narogong sampai ke arah Nagrak sudah seperti apa ya nah, semoga ya semoga bisa ke Uber nih saya nih yang update ruas Tol di sana ya untuk kita lihat apakah betul ya di April 2024 progresnya sudah bisa dikejar untuk bisa beroperasi karena sudah cukup lama ya banyak banget yang nanyain bang, update lagi dong ruas Tol Cimangis Cibitung ya, sudah kayak gimana tuh sudah banyak kemajuan jembatan yang sungai Cilengsi sudah nyambung tuh nah, yang itu ya jembatan warna-warni itu ya nah, kita nanti coba lihat ya via drone sudah seperti apa penampakannya ya teman-teman nah, ini kita akan keluar di gerbang Tol Nagrak ya nanti kita akan coba lihat tarifnya seperti apa pastinya kalau yang sudah bertarif ya Cimangis Cibitung ini 20 ribuan ya untuk ruas Tol Cimangis Cibitung seksi 2A ya 2A betul 2A dan 2B ya dari Jatikarnya sampai dengan Nagrak itu sudah 2B ya seksi 2B terakhir saya tahu sudah 20 ribuan ya memang ruas Tolnya nggak murah ya walaupun ini sebenarnya jaraknya nggak terlalu panjang ya tapi memang nggak murah ya 20 ribuan hanya beberapa kilometer aja ya walaupun begitu ya tinggal dihitung-hitung aja ya daripada teman-teman lewat jalan Trash Yogi ya rasanya semenjak ruas Tol ini sudah beroperasi sudah agak lebih lenggang ya dikabarkan seperti itu nah ini kita sudah keluar ya mau keluar ya di Nagrak jalannya masih ditutup ke arah Narogong karena memang sedang ataupun masih dilakukan proses pembangunan ya berarti saya tadi dari Tangerang ya sampai dengan Cibungur kurang dari 30 menit ya teman-teman kalau dihitung tadi ya bener nggak ya nanti saya akan coba lihat lagi dah pada saat pengeditan ya timernya sudah berapa lama di perjalan ya teman-teman oke kita keluar di gerbang Tol Nagrak luar biasa banget sih ya Tangerang Cibungur bisa ditempuh dengan waktu tempuhnya kurang dari 30 menit itu luar biasa kalau dulu kita dari Tangerang mau ke Cibungur aja harus memakan waktu mungkin lebih dari satu jam ya belum macetnya tapi sekarang dengan kehadiran ruas tahun ini bisa sangat cepat sekali walaupun harus dibayar dengan harga yang tidak murah ya teman-teman kita coba tapping ya di gerbang Tol Nagrak oke ya 13.500 berarti berapa tuh ya berarti berapa tuh ya 70.000an ya 70.500 ya teman-teman apa 71.000 ya tadi 57.500 ditambah 13.500 ya bener ya berarti ya 71.000an ya teman-teman ya Tangerang Cibungur 71.000 ya coba ditimbang-timbang ya apakah lebih worth it kalau kita lewat Tol Jor 1 ya memang gak murah sih ya tapi rasanya kalau jam segini Tol Simatupang pasti macet teman-teman saya bisa jamin deh ya Tol Bondok Indah sana ya oke ini saya sudah sampai ya nanti saya akan coba lanjutkan perjalanan semoga saya bisa sempat update ruas Tol Cimangi Sibitung ya teman-teman stay tune aja di channel Lucky Droney buat yang belum mengetahuinya bisa share, komen, tukun subscribe buat mengetahui video yang terbaru terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat mengetahui video selamat mengetahui video selamat mengetahui video selamat mengetahui video